Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi kembali memusnahkan sejumlah barang bukti berbagai tindak pidana kejahatan. Barang bukti dari hasil pengungkapan 66 perkara selama periode September hingga November tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti dari sejumlah kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi hingga November 2018 dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri ini dilaksanakan di halaman kantor Kejari Kota Sukabumi selasa pagi. Barang bukti tersebut terdiri dari 39,172 gram ganja 4 perkara, 7,68 gram narkotika jenis sabu-sabu 21 perkara, 4.472 butir obat-obatan terlarang dari 27 perkara, dan 11 senjata tajam 9 perkara, serta 2 pucuk senjata api rakitan dan 1 pucuk airsoft gun 3 perkara. Barang bukti berupa senjata tajam, senjata rakitan, dan airsoft gun dimusnahkan dengan cara dipotong, sedangkan obat-obatan terlarang dan sabu-sabu dimusnahkan dengan cara digiling, serta ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Barang bukti yang dimusnahkan telah berkekuatan hukum tetap. Seluruh pelaku sudah menjadi terpidana atau berkekuatan hukum tetap dan menjalani hukuman. Kriminal yang paling menonjol untuk 1 tahun selama saya berada di sini, yaitu yang pertama adalah narkotika, kedua adalah sajam, jumlah kemudian yang ketiga kenakalan remaja. Untuk narkotika ini tensitasnya setiap bulan itu semakin meningkat. Walaupun kami telah melakukan penghukuman, ternyata penghukuman itu bukan membawa efek jerah bagi para pemakai atau pengguna. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dua kali dalam setahun. Total nilai barang bukti yang dimusnahkan mencapai ratusan juta rupiah, terutama barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan ganja.